Nah pertemuan teman-teman sejujur sebenarnya gue udah capek banget konten di Youtube Mungkin alasan utamanya karena tidak bisa menyokong kesejahteraan gue sehari-hari ini Namun karena karya terbaru yang di Lorenz ini luar biasa Gue jujur gak bisa tinggal liam But FYI bagi teman-teman yang murah hati dan ikhlas menjadi patron Dan kepikiran sudah lama ingin menyokong Sumatera dan Bigfoot Silahkan klik tautan di pojok kanan atas atau kolom deskripsi video ini Untuk mendukung kelaksongan Bigfoot Endemik Sumatera Nah gue paham kalau kita semua sudah mati rasa pada film-film mediocre Yang boro-boro rewarding justru mengulas kantong Gue sendiri sebenarnya di posisi ini sama nih kayak teman-teman Sebelum berangkat ke bioskop gue nonton dulu review-review teman-teman Pengulas yang lain seperti Mas Jane Erlangga di Kawan Review Atau misalnya teman-teman di Sinecrip Wait what? Sinecrip? Bukannya Bang Abi ada masalah ya sama Sinecrip? Jangan percaya rumor itu ya teman-teman Namun semeragukan apapun nih konsep dan judulnya Jatuh cinta seperti di film-film secara effortlessly akan membuat kita kembali jatuh cinta Tidak saja pada aktivitas nonton ke bioskop Tetapi juga pada film Indonesia secara umum Dan sinias-siniasnya Dan kemungkinan besar bagi penonton dengan demografi di atas usia 30 hingga 35 tahun Akan dibuat jatuh cinta lagi pada hidupnya sendiri Karena film ini didedikasikan pada tanda kutip Orang-orang gagal yang dihianati naibnya usia muda Wow luar biasa kan Film ini juga ada dengan pendekatan meta-naratif yang mengolok-olok situasinya Gue mohon maaf kalau penggunaan istilahnya memang kurang tepat atau salah ya Teman-teman bisa mengoreksi di kolom komentar Terutama interaksi antara konsep filmnya dengan industri mapan yang money-oriented Melalui elemen ini dan inside jokes cinephile dan orang-orang di belakang layar atau orang-orang produksian Jatuh cinta seperti di film-film berhasil membangun interaksi yang murni dengan penontonnya Babak pertamanya sangat kuat Meski memang tensi sempat sedikit menurun Namun tidak sulit bagi film ini untuk membuat penontonnya menyimak dengan senyum tersungging utuh nih Bahkan mata berkaca-kaca yang diselingi ledakan tawa yang tulus sepanjang film berlangsung Nah karena gue sendiri tinggal di Pekan Baru Jadi gue bisa membayangkan nih teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sempat diundang di premiere film ini Gue bisa membayangkan seisi epicentrum itu meriah dengan tawa Dengan apa sih namanya tangis kegembiraan Dan dengan reaksi yang macem-macem ya Reaksi yang overwhelmingly emosional gitu Kedepannya mari berharap semoga industri film kita bisa lebih ramah pada film-film original seperti ini Dan menurut gue pribadi sebagai seseorang ya Sebagai apa, sebagai penonton lah gitu Yang mengikuti film menggerapinya seorang Yandy Lawrence Jatuh cinta seperti di film-film adalah film terbaiknya sejauh ini Sekaligus film Indonesia terbaik tahun 2023 Dan karena pencapaiannya yang monumental Gue sendiri sangat antusias Semoga film ini bisa menembus pasar internasional Boleh setuju, boleh tidak Jangan lupa klik like dan subscribe serta share video ini Ke teman-teman kalian